Kalau ada sesuatu yang mau kamu sampaikan, sampaikan aja. Kamu ungkapin, kalau memang masih ada yang mengganjau. Sebenarnya ini waktu yang aku tunggu-tunggu untuk bisa hidup sama Devan. Tapi, aku bukan rindu dan Devan pasti menolak aku. Rindu? Ada apa? Bicara kaya ngomong sama Pak Lukman. Pak, apa enggak sebaiknya persoalan ini Devan juga tahu ya, Pak? Rindu percaya sama Papa, ya? Apa yang Papa bilang, pasti Devan ikut. Papa tahu Devan serius sama kamu. Makanya Devan bahwa kamu pernah akan sampaikan sama Papa sama Mama ke Jepang. Sebelumnya belum ada perempuan yang dikenalkan orang-orang satu. Kalau memang menurut Papa Mama ini yang terbaik, Rindu menerima. Rindu kelihatan masih ada ganjalan. Tapi kenapa? Tapi ingat ya, ini surprise. Errol, terutama Devan, dia enggak boleh tahu. Kira-kira apa yang dibicarakan Papa Lukman ke Ibu dan Kasih? Kenapa kelihatannya rahasia banget? Aku takut ucapan Bunda benar. Bisa aja Ibu kena masalah kalau sampai identitas aku yang sebenarnya terungkap. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku enggak melakukan apa-apa, Tante. Kamu enggak ngerasa ada yang janggal? Atau jangan-jangan apa sih yang terjadi di rumah ini? Seharusnya Tante masuk ke dalam dan tunggu mereka keluar supaya tahu. Kamu enggak usah ajarin apa yang harus saya lakukan. Atau jangan-jangan. Orang-orang di rumah ini sudah tahu kalau kamu itu rindu. Kalau benar dugaan saya, berarti kamu ceroboh. Kamu dan Kasih itu sama saja. Kalian enggak berpikir bahwa ancaman saya itu serius. Oke? Kalau gitu saya akan buktikan ke kalian keseriusan omongan saya. Kalian lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Emang Tante Nangsi akan melakukan apa? Benar, kata Kasih. Tante mengancam untuk menyakiti Papa Burhan dan Ibu. Udahlah. Tante, aku mohon tolong jangan sakiti siapapun. Apalagi orang-orang yang kesayang. Aku mohon. Apa yang akan Tante Nangsi lakukan? Apa benar yang dibilang Kasih kalau Tante Nangsi mau menyakiti Papa? Juga ancamannya ke aku untuk menyakiti Ibu. Kalau memang benar yang Kasih bilang, Papa bisa celaka. Lalu gimana dengan Ibu? Sikap apa-apa benar-benar misterius. Karena enggak izinin siapa-siapa masuk ke dalam untuk ikut berjaya sama Ibu. Ibu, 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 Ibu. Devan, kamu bisa tolongin aku buat kejar Tante Nangsi. Aku perlu bicara sama dia, penting banget soalnya. Enggak bisa, Kak Suci. Aku memindu Ibu Yanti dan Rindu. Devan, aku mohon ini demi keselamatan seseorang. Kak Suci, aku yang bawa Ibu dan Rindu ke sini. Jadi aku juga yang harus bawa mereka pulang. Ini aja, Kak Suci bawa mobil aku. Udah enggak apa-apa, Kak. Bawa aja. Nanti aku bisa pakai mobil, Papa. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang.